Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di desa Kopang baru kecamatan Muarakaman dengan nilai proyek 6,6 miliar rupiah belum tuntas dengan surat perintah kerja 90 hari yang akan berakhir akhir bulan Agustus 2023 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebupaten Kutai Kartanegara Arianto memanggil kontraktor Camat Muarakaman, Kepala Desa Kopang baru hingga tim ahli dari Polnes di kantor DPMD Kukar untuk mengevaluasi kendala yang dialami pihak kontraktor. Pasalnya dari batas waktu yang diberikan baru rumah tempat penyimpan baterai saja yang sudah berdiri. Kontraktor pelaksanaan CV Surya Pesut Mahakam Sigit Nugroho menyebut proyek tersebut tidak ada kendala sama sekali. Dengan rapat hari ini dari ada berapa yang tadinya tingginya hanya satu meter itu dinaikkan Pak ya katanya? Iya betul. Itu percanaan kapan Pak? Maksudnya percanaan ini? Mulai bekerjanya mulai kapan Pak? Iya secepatnya. Mulai satu? Kan sudah berjalan di kontraknya ini saat ini? Sudah berjalan. Kendalanya itu apa sih Pak? Kendalanya apa nih Pak? Tidak ada kendala. Kan ini kan apa namanya yang tadinya tingginya 1,2 kan yang ditambahkan banjir kan? Nah ini kan apa namanya perminta ditinggikan wajah supaya di saat banjir atau di saat air naik itu tidak kendala. Tidak ada kendala sih Mas. Cuman apa namanya faktor waktu aja sih. Faktor waktu. Masa kerjanya berapa hari Pak? Dari SPK. 90 hari. 90 hari. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dipanggilnya pihak pelaksana supaya mempercepat pengerjaan sehingga Desa Kupang Baru cepat menikmati listrik tenaga surya. Nanti kita minta ditinggikan untuk panel surya-nya kemarin kan hanya tingginya kan 120 cm dari tanah kita minta sampai 3 meter. 3 meter. Dan itu disanggupi tadi. Nah semakanya kalau sudah sepakat Desa dengan penyedia mulai besok dilaksanakan. Itu kan seharusnya di bulan ini kalau nggak salah bulan depan tanggal 29 itu harus selesai. Ya nyalanya nanti kita pastikan. Nanti kita uji coba. Oh. Ya cobanya nanti insya Allah kita resmikan tanggal 10. Oh resmikannya. Ya nanti nyala semuanya kayak di Nangka Bonah itu kan harus dinyalakan selesai. Nanti tidak langsung diresmikan tapi biarkan menyala 3 atau 1 minggu. Maka target kita tanggal 10 sudah menyala semuanya. Berarti penyelesaiannya akhir bulan ini Pak? Akhir bulan. Akhir bulan selesai. Sebanyak 180 rumah sudah menanti desanya terang. Sesuai dengan program Kulkar Idaman Bidang Terang Kampungku. Nantinya 180 rumah dimenikmati listrik tenaga surya dengan daya 600 watt. Sebelumnya Desa Nangka Bonah lebih dulu menikmati PLTS Komunal yang diresmikan Bupate Kutaikarta Negara Edi Damansyah baru-baru ini. Dari Kutaikarta Negara, Mas Karya Diansyah, INews, melaporkan.